bahkan di sekitar ini tuh yang hijau atau yang mana ya yang ini ya pembantunya Pak Harto Oh ada dua ini tuh oh ada pembantu Bagi Jakarta dulu Pak Harto kan punya saudara disini ini namanya yang putih-putih loh yang kebelah ini dulu pembantunya Pak Harto loh yang sana juga juga pembantunya Pak Harto Oh ada dua Oke ini adalah foto Jenderal Ahmad Yani Astaghfirullahaladzim Allah 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 semoga diterima di sisimu ya Allah para general kami Allah para pahlawan revolusi tinggal sendiri siapakah kini pelipur lara nansetia dan perwira siapakah kini melawan hati Oke teman-teman sekarang jam 14.38 waktu Yogyakarta dan hari Minggu 29 September tuh ya jadi jadi hari ini gue pengen ke salah satu tempat yang mungkin bisa dikatakan sejarah untuk Indonesia yaitu rumah dari almarhum Jenderal Suharto teman-teman ya Jenderal Suharto juga merupakan salah satu mantan presiden yang ada di Republik Indonesia dan dari tempat gue menginap ini ke tempat itu kurang lebih 20 atau 25 menit lah let's go kita datang kesana ya jadi gue berangkat ke lokasi tersebut itu nggak sendirian nanti gue ditemenin sama temen yang dari Jogja juga namanya Pak DKJ kita teman-teman tapi ini sebelumnya gue pengen balikin kunci hotel dulu dan minta di di bersin dulu kamar ya karena ini gua berapa hari di Jogja dan sendirian cuy dan sekarang jam 14.49 itu udah sampai temen gua si Pak DKJ orang Jogja cuy jadi kita diantar sama dia Oke Hai mintaan tersama Pak D cuman dia jemputin nunggu di depan jalan raya ini kita nyebrang juga harus hati-hati juga sih Oke ini kita udah sampai dia sih udah sampai bukan gua Pak DKJ siap alhamdulillah bahaya ini mau kemana nih kita nih selamat datang di Jogja siap harus bisa bahasa Jawa nggak nih harus dong harus ya neng di awal cewe ada itu kita Asia kita mau kemana nih Bang B kalau bahasa Jawanya apa tuh kita mau kemana di arep rumah Jendral Soeharto Oke kita ke rumah Jendral Soeharto Oke siap let's go ini jok segini muatlah hahaha oke bismillah tuh motornya keren juga tapi nih iya di foto banget di senorak manitur oh siap-siap-siap oke 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 eh teman-teman Jadi dalam perjalanan menuju ke tempat atau ke kampung dari Pak Soeharto ada kendala tadi bannya bocor tuh cuman ini alhamdulillah udah ditambel ini kita nambel di deket jalan dari arah ke perkampungannya dan menuju ke apa nih namanya 6 jalan tipis Godean apa jalan tipis Godean dan ternyata di sini tuh udah banyak yang udah banyak banget yang tahu dan kenal sama Pak Soeharto iyalah presiden presiden Indonesia nah ini ada mbak ya mbak ya ini bener sini rumah soal Pak Soeharto dimana mbak bener Oh dimana rumahnya saya tahu pengajian disitu dan kalau meninggalnya Pak Ah toh oh meninggalnya tahun berapa ya mbak nggak tahu lupa ya kalau kalau tanggal tahunnya ya kalau meninggalnya dimana saya dari Jakarta Pak Harto meninggalnya dimana apa mbak kaneng lupa Oh lupa tapi udah deket sini rumahnya ya tadi juga dapet info dari bengkel ini katanya ini juga merupakan salah satu rumahnya Pak Harto Mas ya Iya rumah sedulur atau saudara rumah saudara dan bahkan di sekitar sini tuh yang hijau atau yang mana ya yang ini nih ya pembantunya Pak Harto si pulon juga pembatu Oh ada dua sini Oh ada pembatu dari Jakarta Oh masalah Pak sudah selesai ciba pembatunya di Jakarta Oh pembantunya berarti ada dua di sini ya ya yang yang hijau ini juga pembantu rumahnya pembantunya Pak Harto terus yang sebelah sana ke rumahnya pembatunya Pak Tertoba kan kata bapak tadi memasakkan setiap harinya untuk Pak Harto ya Pak Pak Harto maka kamu sadar sederit-sendiri kata-sendiri wangloru pembantunya wangloru iya yuk apa artinya Mas jadi gini ini ibu bilang dulu Pak Harto kan punya saudara di sini ini rumahnya yang putih-putih loh yang kebelah ini dulu pembantunya Pak Harto loh yang sana juga pembantunya Pak Harto Oh Oke siap Jakarta gitu Oh dari Jakarta pembatunya Yes lah sekarang udah jam berapa nih 16.24 Cuma kalau di museum sebenarnya nggak boleh karena tutupnya jam 4 Cuma karena itu tadi ya kita niatnya baik ketemu sama orang baik ternyata yang punya bengkel ini nih punya power kuat nih kita bisa diizinkan orangnya cuman malu tadi itu hahaha ini dia punya power kuat banget nih karena kalau jam segini udah nggak boleh masuk cuma tadi dia telepon Pak Gatot untuk minta izin ngejelasin Bang bro mau masuk ke dalam langsung di ACC gokil dan ternyata Pak Gatot ini tangan kanannya ya Mas ya ya tangan kanannya Pak Harto keren jadi kita dapet izin langsung dari tangan kanannya Pak Suharto teman-teman yaudah lah ini juga bahannya udah selesai jadi kayaknya kita coba langsung aja jalan menuju ke rumah dari Pak Harto alright sekarang gue udah sampai di kediaman dari Pak Suharto pada zaman dulu temen-temen jadi sekarang kediaman atau dari rumah Pak Suharto itu sudah menjadi museum atau memorial untuk kalian yang ingin mengetahui sejarah tentang presiden kita teman-teman mantan presiden lebih tepatnya dan ini dibelakang gue ada patung Pak Suharto wow keren ya orang yang sangat berpengaruh di Indonesia Pak Suharto oke jadi kita sekarang coba jalan-jalan gue bakal ajak kalian untuk lihat-lihat kondisi dari tempat ini sekarang nah kalian bisa lihat ya ini adalah patung dari Jendral Suharto di sini ada namanya Pak Suharto dan ini juga ada tulisan tuh Jendral besar H.M. Suharto lahir kemusuk Rabu Kliwon 8 Juni 1921 Jakarta wafatnya Jakarta 27 Januari 2008 dimakamkan di Astana Giribangun Karanganyar Karanganyar ini kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah juga tapi bukan di Yogyakarta atau daerah Solo oke dan di sini juga ada batu tapi gue nggak perlu ke sini gue mau lihatin ke teman-teman eh diorama dari Pak Suharto sewaktu masih kecil nah ini dia nih di sini ada Pak Suharto sedang menaiki kerbau tuh kalian bisa lihat ya kalau nggak salah ini dioramanya Pak Harto tuh yang ada di atas dan di bawahnya ada kerbau dan seorang teman kayaknya di sini jadi menurut info yang gue dapat Pak Suharto itu dulu sering naik kerbau atau main di sawah itu di sebelah sana di kampungnya tuh tapi di sini banyak ikan ya banyak lele boleh digoreng ikan gede-gede banget lagi tuh oke kita fokus lagi dan di sini ada musholah jadi buat pengunjung yang dateng bisa istirahat atau sholat juga di sini ada toilet juga nah kalian bisa lihat di sini ada tulisan Memorial Jenderal Besar H.M. Suharto dan di sini ada pegangan hidup dari Pak Suharto teman-teman sasasa yaitu adalah sabar atine selalu sabar sare tumindake selalu bijaksana sale pikolahe selalu sale taat beragama dan di sini juga ada Pak Harto nih teman-teman suara apa itu stroller stroller yang dia nah jadi kita masuk ke tempat bagian sini tempat ini dibangun untuk mengedukasi para pengunjung tuh ini ada kursi dan meja kayaknya sih kalau anak-anak sekolahan datang kesini ini tempat guru-gurunya pada duduk kali ya tuh nah ini kita coba masuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan di depan sana ada foto dari Pak Jenderal kita Pak Suharto dan ada foto dari istrinya nah ini dia nih Jenderal Suharto dan juga ada foto dari butin wow cantik cantik banget anda lesung pipinya nah ini juga ada layar kayaknya sih pakai proyektor kali ya biasanya anak-anak sekolah atau pengunjung yang datang pakai proyektor dan diputarkan mungkin itu beberapa video atau film dokumenter mungkin yang berkaitan dengan Pak Suharto nah disana ada eh apa namanya biorama-biorama cuman nanti kita akan kesana lah ya kita akan kesana cuman sebelum itu gue pengen dan ajak dulu ke kalian melihat bangunan asli dari rumah Pak Suharto jadi bangunan aslinya itu di sebelah sini teman-teman ini adalah bangunan asli dari rumah Pak Suharto dan Pak Suharto juga lahir disini disini lahirnya dulu ini adalah rumah dari Pak Suharto dan yang tersisa yang bangunan aslinya ini adalah tinggal pondasi ini teman-teman nah tinggal pondasi ini inilah yang bangunan aslinya dan Pak Suharto lahir di sini dan ada juga sebuah sumur yang tidak pernah kering nah itu dia sumurnya jadi menurut informasi yang gue dapat sumur ini tidak pernah kering teman-teman dan kedalaman sumur ini kurang lebih 5 meter ini dia sumurnya nah sumur ini kedalamannya 5 meter ya teman-teman dan dibelang sana adalah kayaknya rumah-rumah warga sih oke dan rumah atau bangunan ini sebenarnya masih digunakan nih untuk bangunan ini masih digunakan kalau ada keluarga Pak Suharto yang berkunjung ke sini untuk beristirahat coba kita lihat ya cuman tadi gue dapat info nggak boleh masuk ke dalam ya mungkin karena masih digunakan kali ya tapi gue boleh atau diizinkan untuk melihat-lihat bagian terasnya di sini juga ada foto dari jenderal besar Pak Suharto Presiden Republik Indonesia ke-2 nah di sini mungkin tempat bersantai-santai para keluarga yang berkunjung ke tempat ini bisa duduk-duduk di meja ini dan kursi ini ada foto lagi tapi ini kayaknya dikunci sih tuh ya dikunci jadi memang tidak bisa masuk ke dalam bagian rumah ini cuman wangi banget ya serius ini wangi banget gue jalan di sini nah ini jendela ya dikunci dari dalam nggak bisa dibuka juga tuh nah jadi bangunannya kurang lebih seperti ini untuk bagian rumah yang sebelah sini tuh wah keren banget serius ini keren banget cuy rumahnya cuy dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk gue kenapa? karena gue bisa berkunjung langsung ke tempat yang sangat bersejarah kenapa sangat bersejarah? karena ini adalah rumah masa kecil dari presiden kita yang ke-2 yaitu Pak Suharto iya dan Pak Suharto sekarang menjadi mertua dari presiden kita yang sekarang yaitu Pak Prabowo luar biasa dan gue berkesempatan untuk berkunjung langsung ke tempat dimana presiden kita yang ke-2 dibesarkan di tempat ini dan coba kita masuk ke dalam bioramanya ya teman-teman jadi bioram oke oke sebelum kita masuk ke dalam coba lihat di bagian depan dulu astagfirullahaladzim nah ini dia nih foto-foto dari Pak Suharto nah ini dia nih oke 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 nah ini dia nih foto-foto dari Pak Suharto ini dimana ya? lagi nyantai kayaknya di tengah perkampungan kayaknya nih oke kita langsung ke dalam sini ke tempat dalam bioramanya kita langsung disambut sama foto dari Pak Jendral atau Pak Suharto ini siapa nih? Haji Haji Pro tuh dan disini ada foto Pak Suharto bersama Pak Nasution ini Pak Nasution ini teman-teman Jendral Nasution ini foto-foto mahal ini serius ini foto-foto mahal kenapa gue bilang foto mahal? karena ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di Republik Indonesia nah ini juga ada foto Pak Harto bersama anak kecil dan disini ada Pak Suharto bersama anak-anak SD dan gue inget dari foto ini tuh sempat tersebar juga ada video yang mana anak kecil ini bertanya langsung ke Pak Suharto kalian bisa lihat videonya seperti ini nih 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 sekecil nih coba nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Bangkai saya mau tanya mengapa Presiden di Indonesia cuma satu padahal Indonesia sangat berhasil nah ya terang gitu nanti kalau kawan-kawan Presiden itu hanya satu untuk memimpin negara dan bangsa itu kalau sampai dua tiga gitu nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik banyak pemimpin banyak kapten kemudian lantas ya negara menjadi rusak gitu tapi terang bahwasanya Presiden yang satu ini hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh rakyat ya melewati apa namanya MPR menentukan garis besaran negara walaupun satu tapi sebetulnya terikat terikat kepada garis besaran negara terikat kepada Pansasila terikat kepada undang-undang dasar 45 jadi memang tidak boleh menurut undang-undangnya memang hanya satu tidak boleh satu saja hanya untuk lima tahun setelah lima tahun boleh dipilih lagi untuk berapa? lima tahun setelah lima tahun kemudian lantas pertanggung jangan bisa juga dipilih lagi untuk berapa? lima tahun begitu seterusnya kenapa kamu tanya begitu? he? kenapa? kenapa? siapa kamu tanya begitu? siapa yang suruh siapa? he? karena hanya ingin tahu saja kalau di rumah juga begitu kan tidak ada bapak dua tiga bapaknya kan yang satu nah iya jangan mengimpin rumah tangga ini bapak ya iya hanya satu juga sama lagi ini nah kurang lebih seperti itu teman-teman videonya oke kita fokus lagi kita cari lagi biorama-biorama yang sangat bersejarah untuk republik kita ini kita kudip dong oke dan gua masuk kesini sendirian dan museum ini tuh sebenarnya tutup di jam 4 sore wah ini ada foto adek Irma nih ada foto adek Irma lalu disini ada foto ajel inspektur polisi 2 oke wah ini foto-foto sejarah teman-teman dan disini juga ada eh ini keramiknya pada ngangkat dah tuh berangkat markas kostrat Jakarta oke tuh ini adalah gambaran beberapa eee pasukan dari Republik Indonesia teman-teman dan disini ada rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto Jakarta oke istana Bogor tapi istananya mana kayaknya di sebelah sini harusnya ya istananya oh ini lubang buaya oke ini biorama dari lubang buaya teman-teman tuh jenazah enam jenderal dan satu perwira astaghfirullahaladzim oke ini adalah foto jenderal Ahmad Yani astaghfirullahaladzim lahallah quatu ilah bila ilah bila al-jim tuh kalian bisa lihat ya ini adalah wah ini foto PR pendian eh PR pendian Brigadir Jenderal Donald Isaac apa hatiku tekan pilu telah gugur pahlawanku betapa astaghfirullahaladzim ya Allah semoga diterima di sisimu ya Allah para general kami ya Allah para pahlawan revolusi oke dan gue sangat beruntung bisa masuk ke museum ini walaupun museum ini sudah ditutup tadi di jam 4 sore dan di jam 5 gue masih bisa dikasih kesempatan untuk berkunjung melihat sejarah yang ada di di sini teman-teman dan tentunya semua yang ada di sini adalah sejarah yang kita miliki di negara kita di Republik Indonesia lapangan udara Halim Perdana Kusuma oke gue kemarin ke Jogja berangkat naik pesawat dari bandara ini bandara Halim Perdana Kusuma oke radio Republik Indonesia oh ini mungkin radionya nih tuh disitu juga ada orang yang menggambarkan sedang ee membaca naskah lalu sepertinya disiarkan di radio rumah kediaman mayor jenderal Soeharto pokoknya di Jakarta nih oke laporan singkat Mejen Soeharto kepada Presiden Soekarno iya ini gue gak kebayang sih kalau gue datangnya tadi jam 2 sore atau jam 2 siang rame banget tentunya banyak orang-orang di sini karena tadi menurut info yang gue dapet dari penjaga jam 2 siang tadi di sini rame ada pengunjung kurang lebih 400 orang jadi gue gak bisa konsentrasi untuk bikin vlog dan menceritakan segala sesuatu hal yang gue lihat di tempat ini dan Alhamdulillah gue sendirian disini jadi gue bisa berkonsentrasi menceritakan apa yang gue lihat di dalam museum ini disini juga ada foto eh foto apa diorama sorry sorry temen-temen diorama ini juga ada ini kayaknya Pak Harto juga nih diorama operasi trikora pembebasan Irian Barat oke ini rumah-rumah atau ya komando mandala pembebasan Irian Barat kayaknya mungkin ini rumah yang atau bangunan ini terletak di Irian Barat dan serius temen-temen karena gue datengnya di luar jam museum ini buka gak apa-apa tapi AC nya doang yang gak nyala tapi lampu masih bisa dinyalain dan terima kasih banget buat pengelola dari museum ini yang mengizinkan gue untuk masuk terima kasih banget Alhamdulillah gue bisa merasakan langsung di tempat ini bener-bener tempat yang penuh sejarah sih menurut gue karena di tempat inilah Pak Soeharto atau jendral besar kita atau mantan presiden yang kedua dilahirkan dan dibesarkan oke ini lihat disini juga ada bangunannya diorama tapi ada bangunannya kayaknya ini adalah serangan umum 1 Maret 1949 oke di Yogyakarta ini Hotel oh Hotel Tugu oke gue tau gue tau Hotel Tugu ini Hotel Tugu ini sekarang sudah terbengkalai dan gue pernah bikin konten juga explore di hotel ini temen-temen nanti mungkin akan gue masukin ya bagian gue explore di Hotel Tugu ya iya temen-temen di belakang gue ini adalah hotel tertua yang berada di Yogyakarta dan juga merupakan salah satu hotel atau bangunan yang penuh dengan sejarah Indonesia dan lebih lagi untuk Yogyakarta nah kurang lebih seperti itu jadi Hotel Tugu ini hotel ini sekarang sudah terbengkalai dan posisinya itu persis banget di depan stasiun dan gue pernah bikin juga konten disana pernah explore hotel itu sekarang sudah terbengkalai temen-temen oke kita lanjut jalan lagi dan gue tadi dapet saran juga dari pengelola supaya gue berhenti aktivitas saat azan maghrib dan sekarang jam bentar wait 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 17.22 temen-temen jadi kayaknya gue akan selesaiin vlognya dulu sebelum madrid tapi sebelum itu kalian bisa lihat ya ini ada selasar A pengantar memorial selasar B serangan umum 1 Maret oke gak ada apa-apa oke ini gue coba ajak jalan kalian keluar dulu udah gue penasar ngelola tadi ada bunyi bunyi apa ya oke perasaan bodoh dan gue tadi juga udah udah minta izin untuk diberikan kesempatan bisa nge-vlog di malam hari juga mudah-mudahan lancar dan gue akan bikin vlognya nanti di malam hari Astagfirullahaladzim oh otomatis cuy kaget gue kaget gue kaget gue Astagfirullahaladzim jadi ternyata ini pintu-pintu otomatis dong ini norak banget gue masuk lagi ini kita keluar kan pintu otomatis kan bener kan oke lah temen-temen kayaknya vlog yang kali ini cukup sampai sini dulu nanti gue bakal lanjut lagi vlognya setelah madrip karena sekarang sudah mau madri thank you banget ya temen-temen sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis satu lagi jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya temen-temen dengan cara co-tombol like, comment, subscribe dan share ke temen-temen kalian akhir kata dari gue Irfan Jayani di Yogyakarta jangan lupa bahagia C ah ros pisang eh terima kasih 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 terima kasih